Perekrutan anggota PPS Kota Jambi diperpanjang hingga 26 Oktober 2017. Hal ini dikarenakan baru 30 persen saja pendaftaran anggota PPS ke KPU dari masing-masing kelurahan. Selain kurangnya jumlah pendaftar dari kuota yang dibutuhkan, menurut Divisi Perencanaan dan Data KPU Kota Jambi Arief Resmana Yoga mengatakan, ada tiga kelurahan yang belum ada sama sekali mendaftar untuk anggota PPS, yaitu Kelurahan Budiman, Kelurahan Bagan Peti, dan Kelurahan Pematang Sulur. Ya, masih ada separuh-separuh memang ada tiga kelurahan yang memang belum ada pendaftar sama sekali. Nah, seperti Kelurahan Budiman, Kelurahan Bagan Peti, dan Kelurahan Pematang Sulur yang belum ada. Jika memang hingga tanggal 26 Oktober mendatang, kuota PPS masih belum tercukupi. KPU Kota Jambi akan menunjuk langsung anggota PPS di masing-masing kelurahan yang kurang.